Taukah kalian bahwa spot welder ini membutuhkan arus antara 90 sampai 130 ampere dan ini harganya sekarang murah sekali bro sekitar 138 ribu Assalamualaikum salam sehat bro saya sebetulnya ingin membuat tapi saya beli saja karena ini harganya sudah murah spot welding untuk baterai lithium kalian lihat ini mosfetnya nanti akan saya gambar perlengkapan yang didapat ini menurut saya murah bro karena menurut spesifikasi bisa sanggup sampai 250 ampere nanti kita coba dan akan saya gambar jadi yang didapat ini saja jadi untuk ke aki dan untuk spot weldernya Oke spot weldernya akan saya bungkus jadi pembagiannya ini sudah dapat lempengan ini tebal juga ini Oke jadi ini buzzernya pasang sendiri positifnya jangan sampai salah buzzernya Oke buzzernya saya solder kapasitornya positif yang ini Oke posisinya tiduran saya tidurkan saja seperti ini agar lebih empuk dan lebih mudah dipegang nih saya tambah isolatif kasa saja dahulu baru saya beri lapisan saya pasang dahulu Oke Bro sudah saya pasang ini pemasangannya mudah sekali yang ini negatif output ini positif output dan positif input gabung ini negatif input akinya saya menggunakan dua karena ini sudah saya coba menggunakan satu kurang mantap karena menurut spesifikasi yang ada arus minimum 90 ampere jadi diharapkan dengan paralel dua aki kecil ini minimum 90 ampere ini saya belum tahu besar arusnya tapi nanti akan saya buat sendiri dengan menggunakan IC 55 dan ini jujur menurut saya murah sekali bro ini saya dapat harganya 138.000 bisa kalian lihat pada deskripsi video link pembeliannya ya saya tunjukkan terlebih dahulu ini ada kuningan agar mampu mengalirkan arus di atas 90 ampere kemudian mosfetnya menggunakan tipe eh sudah saya gambar sebetulnya ini mosfet menggunakan tipe hyg 022 n10 n ini speknya 100 volt 249 ampere Hai kalian perhatikan ini di paralel 5 buah jadi kenapa ini saya bilang murah kalau beli ininya saja bisa 100 ribu kemudian menggunakan microcontroller STC 15w204 rangkaian seperti ini MOSFET dikontrol sama microcontroller nya menggunakan optocoupler paham ya bro cara kerjanya sederhana makanya nanti akan saya buat menggunakan IC 555 kemudian kita coba saja ini juga mudah sekali pemakaiannya ini ada lima mode jadi kalau kita tekan dia langsung on pada posisi mode 1 saya coba saja saya tekan ini mode 1 dengan bunyi sekali saya tekan lebih lama artinya mode 2 karena bunyi dua kali mode 3 mode 4 mode 5 mode mode 1-5 yang paling besar arusnya mode 5 besar arusnya saya belum tahu berapa besarnya bila ditekan lagi off Oke kalian perhatikan jadi memang ini tergantung besar arus yang saya juga belum tahu karena susah sekali diukur karena prosesnya cepat misalkan kita pilih mode 1 berdasarkan hasil percobaan tidak kuat saya coba saja jadi yang penting caranya misalkan ini yang kita tekan salah satu saja yang paling kuat tekanannya seperti ini yang satu terserah kemudian bisa kalian ulang saya ulang jadi ini yang kuat ini yang lemah bisa misalkan kita dua kali ini yang kuat kita tekan baru yang satunya lagi jadi penekanan kemudian memang harus tapi tetap tidak bisa ini karena satu kalian perhatikan tidak menempel mungkin bila menggunakan aki besar bisa saya juga belum tahu tapi dari hasil percobaan ini kita langsung keempat saja 234 mode 4 saja sudah kuat kita coba lagi jadi posisinya reda sedikit miring karena lebih lanjut baru kita tekan yang satunya lagi kemudian yang satunya sebelah sana yang saya tekan oke ini mode 4 ini dari pengalaman mode 4 dari percobaan dan ini bagus bro tidak terbakar ini sudah kuat sekali sudah kuat sekali paham ya bro jadi ini sangat murah sekali kalau kalian ingin membeli kemungkinan juga mosfetnya saja ini sudah bagus oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh